Shalom teman-teman yang dikasihi Tuhan, salam sehat. Apa kabar hari ini? Semoga kita tetap dalam lindungan Tuhan, dalam aktivitas dan kegiatan kita. Perkenalkan nama saya J.P. Nanteginting. Saya dari Runggun, Nampelawan, dari klasis Kaban Jahe. Saya berumur 16 tahun. Di sini saya akan membagikan firman Tuhan baik kita semua. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam diri. Allah Bapak yang baik, Allah Bapak yang retakta di kerajaan sorga, Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak atas penyertaan-Mu kepada kami. Hingga sampai saat ini Tuhan, kami dapat berkumpul untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan berkati kami Tuhan, agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan, dan dapat kami laksanakan kehidupan kami. Begitu juga Tuhan, kau berkatilah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini, agar dia dapat menyampaikan firman Tuhan dengan baik kepada kami. Di dalam nama Yesus kami datang kepadamu. Amin. Shalom bagi kita semua. Mari kita membuka renungan kita dari kitab Yeremia 1, ayat 5-8. Dimana kepala prikopnya yaitu Yeremia dipanggil dan diputus. Saya akan membacakan firman Tuhan ini pada kita semua. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguruskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara. Sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepada aku. Janganlah katakan, aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kau kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Dari renungan kita ini, tema yang diangkat yaitu, Aku dilahirkan untuk menjadi berkat. Arti sederhana dari aku dilahirkan untuk menjadi berkat adalah, semenjak kecil, kita sudah menjadi berkat. Menjadi berkat bagi lingkungan, bagi keluarga, dan bagi masyarakat. Contohnya, sebelum kita dilahirkan, seperti yang dikatakan pada ayat 5, Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah menemukan engkau. Dimana, sebelum kita lahir ke dunia ini, Tuhan terlebih dahulu sudah membentuk kita. Membentuk kita dari potensi kita, apakah kita itu berpotensi dalam menyanyi, berpotensi dalam bidang musik, dan lain sebagainya. Dimana, seperti yang kita ketahui, Isaac, anak dari Abraham, pada saat itu, dia merupakan anak yang artinya tertawa. Mengapa artinya tertawa? Pada saat itu, dia lahir pada umur ayahnya, genap 100 tahun. Dimana sebelum, ia dilahirkan setahun sebelumnya, ada pemberitaan firman, ataupun pemberitaan kabar bahagia, dari malaikat yang datang ke rumahnya. Mengabarkan kabar bahagia kepada Abraham. Pada saat itu, si Sarah tidak hadir di situ. Dia mendengarkan percakapan antara si malaikat, dengan si Abraham, dari dalam kapannya. Pada saat itu, malaikat berkata kepada si Abraham, kau akan dikaruniai anak. Pada saat itu, si Sarah tertawa, karena dia merasa lucu. Karena pada umur yang sudah tua, dia masih dapat melahirkan. Kita bayangkan juga, saat ini, jika kita umur 100 tahun, masih mungkinkah kita, ataupun para wanita, bisa melahirkan? Secara logika, tentunya tidak. Dimana kita lihat lagi pada, 1 Timotius, 1 Timotius 4 ayat 12, mengatakan bahwa, sebagai anak muda, kita harus menjadi berkat bagi banyakmu. Lagu ini, pada ayat ini pun sudah dijadikan sebagai lagu. Dimana lagunya itu, Jangan seorang pun mengunggap engkau rendah, karena engkau muda. Tapi jadilah, telah dan bagi, orang-orang percaya, dalam hak apa? Dalam perkataanku, dalam tingkah kumpulmu, dalam kasih muda, dalam kesetiaanku, dan dalam kesucianku. Dimana pada, 1 Timotius 4 ayat 12, ini mengajarkan kita, sebagai para remaja, sebagai anak muda, harus tetap berkarya. Dalam apa? Dalam segala hal. Pertama, dalam perkataan kita. Kita harus mencerminkan sikap, dari Tuhan. Bagaimana cermin dari sikap Tuhan? Yaitu, kita harus tetap, membagikan berkat, bagi sesama kita. Jika kita berkata-kata kepada orang lain, janganlah kita, saat berkata kepada orang lain, membuat hati mereka sakit, dan mengingat. Seperti yang kita ketahui, bahwa, satu, kesalahan kita buat, pasti diingat, oleh orang lain, selamanya. Dibandingkan, kita melakukan seribu kebaikan. Dari itu, marilah menjadi berkat, dalam perkataan kita. Yang kedua, dalam tingkah laku kita. Kita harus menjadi berkat, dalam segala hal, segala aktivitas yang kita lakukan. Kita harus mencerminkan sifat Tuhan. Bagaimana itu sifat Tuhan? Yaitu, ingin mengasihi, bagi orang lain. Pada poin ketiga, dikatakan bahwa, kasih. Jika kita memiliki kasih, tentunya kita, pasti, bisa menjadi berkat, bagi banyak orang lain. Yang keempat, kesetiaan. Jika kita setia kepada seseorang, tentunya orang, itu percaya, kepada kita. dan dia dapat memberitakan, membagikan, dan mengabarkan, tentang suatu hal kepada kita, sehingga kita, bisa menjadi teman baik mereka. Itu pun, sudah dikatakan sebagai, menjadi berkat. Yang terakhir, itu, dalam, kesucian. Tentunya, kita sudah suci, kita sudah menyalurkan berkat. Kita tidak melakukan dosa, yang melanggar dasar kita. Itu tentunya, kita sudah menjadi berkat, bagi banyak orang lain. Dimana pada, bahan kita tadi, pada, Yerenia pasal 1, ayat 5-8, mengatakan bahwa, sebelum, dia dilahirkan, dia telah dibentuk oleh Tuhan. Dan, anak muda ini, mengatakan bahwa, ah Tuhan Allah, sungguhnya aku tidak pandai berbicara. Siapa sih anak muda ini? Tentunya Yerenia. Karena, tadi, kepala perikopnya, Yerenia dipanggil dan diutus. Dimana, Tuhan, mujizatnya sangat banyak pada kita. Pada kandungan saja, kita sudah bisa, sekarang ini sudah bisa, pada umur 6-9 bulan, kita sudah diketahui oleh dokter, bahwa laki-laki atau perempuan. Tapi, apakah pada saat Yerenia lahir, sudah ada sistem USG? Tentunya tidak. Tapi, dari situlah, Tuhan menciptakan, karakter, menciptakan, dan memberikan potensi. Sehingga, sampai saat ini, kita dapat melaksanakan teknologi. Itu merupakan salah satu penyaluran berkat dari Tuhan. Dimana, dalam pergaulan kita juga, kita harus menjadi berkat. Jangan kita bergaul, dengan orang, yang tidak mencerminkan berkat, bagi banyak orang. Bahkan dia, tidak mendengarkan firman Tuhan. Dia mengabaikan firman Tuhan, jauh dari, jauh rasanya Tuhan. Contohnya, apakah, orang-orang, yang sudah memakai narkoba, sudah memakai, atau sudah teroboh, apakah dia sudah menjadi berkat? Tentunya belum. Karena dia, belum menyucikan dirinya, ataupun salah satu tadi, dari faktor, 1 Timotis 4 ayat 15. Jadi, dalam, hal apapun, kita harus menjadi berkat. Dalam segala hal yang kita lakukan, kita harus, bisa, mencerminkan sifat Tuhan, mencerminkan sikap Tuhan. Karena, Tuhan itu sangat luar biasa, memberikan kita talenta, berpotensi, ataupun, memberikan berbagai macam, keahlian kepada kita, sehingga kita dapat, melakukan segala hal. Dan kita harus menjadi berkat, bagi banyak orang. Mulai dari sekarang, kita harus menjadi berkat, walaupun sebelumnya, kita belum menjadi berkat, bagi banyak orang. Mulai dari sekarang. cerminkan ataupun sifat, ataupun tirulah sifat dari Tuhan, agar kita dapat menyalurkan berkat, bagi banyak orang lain, dalam perkataan, tingkah lagu, kesucian, kasih, dan kesetiaan kita. Demikianlah firman Tuhan, mari kita bersatu, di dalam kembali. Allah Bapak yang baik, Allah Bapak yang menetak tadi, kerajaan surga, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, atas firman Tuhan, pada hari ini, dapat kami dengarkan, dan mudah-mudahan Tuhan, dapat kami mempakaikan, di kehidupan kami, kami dapat menjadi berkat, bagi banyak orang lain, dalam perkataan kami, dalam tingkah laku kami, dalam kesucian, kesetiaan, dan dalam kasih kami Tuhan, mengkauh berkati kami Tuhan, di dalam nama Yesus, kami datang kepada-Mu. Amin. Terima kasih.